Amerika Serikat terancam bangkrut, punya hutang 31 triliun dolar Amerika Serikat atau 465 kuadriliun rupiah. Amerika Serikat hingga hari ini masih menjadi raksasa paling besar dan paling ditakuti di seluruh dunia. Meskipun kedigdayaannya sudah hampir disalip oleh Tiongkok, namun kenyataannya Amerika tetaplah layaknya paman Sam yang gemuk, kaya raya dan berkuasa. Tapi siapa sangka bahwa ternyata Amerika Serikat telah menjadi negara dengan hutang paling besar di dunia, 121,1% lebih besar dari PDB-nya dan terancam bangkrut. Pasar saham Amerika Serikat mulai mewaspadai adanya risiko gedung putih yang tidak bisa membayar hutang pada 1 Juni 2023 mendatang. Hal ini menyusul belum tercapainya kesepakatan penambahan pelafon hutang yang diajukan pemerintah Amerika Serikat kepada parlemen setempat. Menteri Keuangan Amerika, Janet Yellen, mengatakan pasar saham akan terus mengalami tekanan atas ketidakpastian yang ditimbulkan. Kalaupun sudah mencapai kesepakatan, membutuhkan waktu yang cukup lama agar pasar kembali stabil. Salah satu kekhawatiran saya menjelang kesepakatan, ketika kesepakatan itu terjadi akan ada tekanan pasar keuangan yang substansial. Begitu kata Menteri Yellen, dikutip dari CNN Jakarta pada hari Kamis 25 Mei. Hal ini tercermin dari volatilitas pasar saham dan obligasi dalam beberapa hari terakhir. Pasar sangat menginginkan adanya kepastian dari usulan pemerintah terkait kenaikan pelafon hutang. Jika Amerika Serikat keluar dari ancaman gagal bayar hutang ini, maka mereka harus bersiap untuk perjalanan yang tidak mudah pasca kesepakatan ditanda tangani. Alasannya, Departemen Keuangan Amerika perlu mengisi kembali uang tunai yang dihabiskan selama periode tindakan luar biasa ketika tidak dapat meminjam lebih banyak uang lagi. Kondisi ini akan menciptakan lebih banyak persaingan untuk ekuitas dari investor. Begitu kata Wakil Presiden Strategi Investasi, Michelle Reynolds. Setelah mempertimbangkan pilihan mereka, banyak investor yang mungkin menemukan keuntungan dari berinvestasi di Departemen Keuangan Amerika lebih baik daripada saham. Kondisi ini pun akan menyedot sebagian likuiditas dari pasar saham untuk sementara. Berkaca dengan kondisi tahun 2011, anggota parlemen mencapai kesepakatan untuk memperlebar pelafon hutang beberapa jam sebelum pemerintah Amerika gagal bayar hutang. Dua hari kemudian, Standard & Poor's menurunkan peringkat hutang Amerika untuk pertama kalinya dalam sejarah. Akibatnya, butuh dua bulan lagi bagi saham untuk memulihkan kerugian akibat penurunan peringkat dan penjualan awal menjelang tanggal X. Tidak mengherankan jika pola 2011 terulang kembali, begitu kata Kepala Investasi, Key Private Bank George Matteo. Ini menunjukkan situasi serba sulit sekarang bisa berakibat pada penurunan kepercayaan sistem keuangan Amerika. Namun, dia berharap peringkat hutang Amerika tidak turun sebelum atau setelah kesepakatan untuk menaikkan pelafon hutang tercapai. Itulah sebabnya, dia mengantisipasi volatilitas pasar selama berbulan-bulan bahkan setelah kesepakatan tercapai. Hanya karena kami menaikkan batas hutang, kami tidak keluar dari kesulitan, begitu ujarnya. Diberitahukan sebelumnya bahwa Bursa Saham Amerika Serikat atau Wall Street melemah pada perdagangan Rabu 24 Mei 2023. Indeks Dow Jones juga jatuh untuk hari keempat berturut-turut karena anggota Parlemen Amerika berjuang untuk mencapai kesepakatan tentang pelafon hutang negara meningkatkan kekhawatiran potensi gagal bayar. Sementara itu, dikutip dari CNBC pada hari Kamis 25 Mei 2023, Indeks Dow Jones melemah 255,59 poin atau 0,77 persen ke posisi 32.799,92. Indeks S&P 500 merosot 0,73 persen ke posisi 4.115,24. Sementara itu, indeks Nasdaq terpangkas 0,61 persen ke posisi 12.484,16. Ketua DPR Amerika Kevin McCarthy menuturkan, Negosiator tetap berselisih dalam batas pengeluaran dan menyalahkan Demokrat karena terlambat menegosiasi. McCarthy yakin, tim negosiasi hutang dapat membuat kemajuan pada Rabu pekan ini. Saya hanya berpikir itu masuk akal. Masuk akal dan rasional jika kita membelanjakan lebih sedikit di tahun depan daripada yang kita habiskan di tahun ini. Setiap rumah tangga akan melakukan ini, begitu ujarnya. Untuk diketahui, berdasarkan data yang terbaru per Januari 2023, utang Amerika Serikat sudah menembus 31 triliun dolar Amerika Serikat atau sekitar 461 ribu triliun rupiah dengan kurs 14.900 rupiah per dolar Amerika. Pada tahun lalu, angka ini setara dengan 137 persen dari total PDB Amerika. Artinya, batas utang tersebut sudah dicapai dan Kementerian Keuangan AS tidak bisa lagi menerbitkan obligasi untuk membiayai belanja negara. Dari tahun ke tahun, jumlah utang negara adikosa tersebut memang terus meningkat. Hal ini disebabkan defisit fiskal yang terus membengkak dan semakin terakselerasi memasuki abad 21. Di bawah Amerika Serikat, ada Inggris menjadi negara nomor dua terbanyak di dunia yang memiliki utang sebesar 8,73 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian Perancis di posisi ketiga dengan nilai utang 7,04 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian di posisi keempat ada Jerman dengan utang 6,46 triliun dolar Amerika Serikat. Disusul oleh Jepang di posisi kelima dengan utang 4,36 triliun dolar Amerika. Sementara itu ada Cina di posisi ke enam dengan total utang 2,64 triliun dolar Amerika Serikat. Dilanjutkan dengan Italia di posisi ketujuh dengan utang 2,51 triliun dolar Amerika Serikat. Tidak kalah negara Matador, Spanyol ada di posisi ke delapan dengan total utang 2,26 triliun dolar Amerika Serikat. Sementara itu negara Kanada memiliki utang yang cukup besar juga di posisi ke sembilan dengan nilai utang 3,2 triliun dolar Amerika Serikat. Kemudian di posisi ke sepuluh ada negara tetangga Indonesia yaitu Australia dengan jumlah utang 1,83 triliun dolar Amerika Serikat. Sebuah studi mengenai kerapuhan sistem perbankan Amerika Serikat menemukan fakta bahwa masih ada 186 bank di Amerika yang tengah berisiko mengalami kebangkrutan bahkan jika hanya separuh dari para deposan yang tidak diasuransikan memutuskan untuk menarik dana mereka. Demikian dilaporkan oleh USA Today pada hari Kamis 4 Mei 2023. Dengan bangkrutnya tiga bank regional Amerika sejak Maret 2023 ini dan satu bank lagi tengah berada di ujung tanduk, apakah Amerika akan segera mengalami rentetan kebangkrutan bank? Pekan lalu, First Republic Bank menjadi bank ketiga yang kolaps dan itu menjadi kebangkrutan bank terbesar kedua dalam sejarah Amerika setelah Washington Mutual yang kolaps pada tahun 2008 di tengah krisis keuangan. Sementara itu, Silicon Valley Bank dan Signature Bank gulung tikar pada Maret 2023 ini. Bank-bank regional mengalami kegagalan karena kenaikan suku bunga Federal Reserve atau The Fed yang agresif untuk menekan inflasi telah mengikis nilai aset-aset bank tersebut seperti obligasi pemerintah dan sekuritas berbasis hipotek. Penurunan nilai aset bank baru-baru ini secara signifikan meningkatkan kerentanan sistem perbankan Amerika terhadap penarikan dana besar-besaran oleh deposan. The Fed sendiri telah menaikkan suku bunga sebesar 1.4 poin persentase pada hari Rabu 3 Mei 2023 dalam langkah ke-10 secara beruntun demi melawan cepatnya laju inflasi di Amerika. Lebih lanjut, banyak bank kemudian meningkatkan kepemilikan obligasi mereka selama pandemi ketika deposito berlimpah tetapi permintaan pinjaman dan imbal hasil terus melemah. Bagi banyak bank, kerugian yang belum terrealisasi atau unrealized loss ini akan tetap tercatat di atas kertas. Namun, bank-bank lain mungkin akan mengalami kerugian nyata jika mereka harus menjual sekuritas untuk likuiditas atau alasan lain begitu papar Federal Reserve Bank of St. Louis. Penarikan dana dari bank-bank ini dapat menimbulkan risiko bahkan bagi para deposan yang diasuransikan, yakni mereka yang memiliki dana sebanyak 250 ribu dolar Amerika Serikat atau kurang di bank-bank tersebut. Karena dana asuransi deposito, Federal Deposit Insurance Corporation atau FDIC mulai mengalami kerugian, begitu tulis para ekonom tersebut. Tentu saja, skenario ini hanya akan terjadi jika pemerintah tidak melakukan apa-apa. Jadi, perhitungan kami menunjukkan bahwa bank-bank ini dapat dipastikan memiliki risiko potensial untuk mengalami penarikan dana besar-besaran, jika tidak ada intervensi atau rekapitulasi dari pemerintah Amerika Serikat. Dari berita ini, kita bisa lihat bahwa ternyata kondisi Amerika yang kita lihat perkasa, ternyata juga tengah rapuh-rapuhnya seperti hati kamu yang selalu dikecewain oleh si dia yang sangat kamu cintai, karena kamu itu adalah orang yang bucin. Jadi, bagaimana menurut berdapat Anda? Terima kasih telah menonton!